Pemirsa Bupati Badung Inyoman Giri Praste menghadiri kegiatan penembaran ikan nila yang berlangsung di Subak Tukat Bolo Banjar Perang Desa Luklu Kejabatan Mengwibadu. Kegiatan ini diketahui merupakan serangkaian perayaan HUT ke-77 Republik Indonesia. Bertempat di Subak Tukat Bolo Banjar Perang Desa Luklu Kejabatan Mengwibadu, Bupati Badung Inyoman Giri Praste memimpin pembebasan ribuan ikan nila pada minggu kemarin. Kegiatan ini turut dihadiri anggota DPRDK Waten Badung, Toko Masyarakat, dan Seketruna Putra Yuda. Diketahui kegiatan ini merupakan hasil sinergi antara Poseh Mengwi dan Seketruna Putra Yuda. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Giri Praste menyebut ini merupakan implementasi perikita karanya, terutama menjaga hubungan yang harmonis dengan lingkungan. Memotivasi gerakan Seketruna dalam merancang kegiatan ini, Bupati Giri Praste secara spontanitas menyumbang bantuan berupa uang tunai penilai 10 juta rupiah. Melalui gerakan ini pula, Bupati Giri Praste mengingatkan seluruh latisan masyarakat untuk ikut merawat kebersihan subak dan kestaria ikan. Sebagai simbol pergerakan, Bupati bersama Kapolsek Mengwi menancapkan papan bertuliskan larangan membuang sampah dan menghitung ikan di wilayah tempat. Kami dipasilitasi oleh Ibu Rara, anggota DPRD Kabupaten Badung, Dapil Mengwi. Nah, sehingga ada kolaborasi antara Polres Badung dengan kita, Pemerintah Kabupaten Badung, yang digerakkan sepenuhnya oleh Seketruna Putra Yuda. Banyak perang. Artinya apa? Bapak Kapolres sudah melaksanakan program di Kabupaten Badung ini dan beliau sudah memberitahkan sampah jajaran di tingkat babeng kap timasnya itu berkenaan dengan ketahanan pangan. Nah, termasuk juga tumpang sari untuk perkebunan ini sudah beliau laksanakan dan sudah terbukti dan berjalan. Itu yang ada di Kecampatan Demensumang. Dan selanjutnya hari ini berkenaan dengan budidaya ikan. Budidaya ikan ini bagaimana juga beliau disamping melaksanakan ketahanan pangan. Ini adalah pelestarian ekosistem biota yang ada di air. Dan salah satu contoh, pembibitan yang dilakukan oleh Polres Kabupaten Badung yang dilaksanakan sepenuhnya oleh Bapak Kapolsek Mengwi itu salah satu bibit milah, lele, dan seterusnya. Dalam kesempatan tersebut, turut dilepas 2.000 ikan milah yang terdiri dari ukuran kecil sedang dan dewasa. Dipilihnya ikan milah karena menangkap populasi ini yang berkurang akibat penangkapan oleh oknum tak bertanggung jawab. Ditegaskan bahwa pemerintah Badung telah memiliki peraturan bupati berkait larangan membuang sampah sungai dan menangkap ikan dengan teknik setrum. Sanksi pun telah dirancang terhadap oknum yang kedapatan melanggar aturan tersebut. Dari Badung, Miradana, Ayus, melaporkan. Mari yang meriah. Mariah. 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 Mariah 61-41-41-42-42-42 mamy cons coloring 곳